bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sahabat ilmu salam sahabat oke sobat sekalian terima kasih yang udah nonton video-video sahabat ilmu yang udah like, komen, share dan tentunya udah subscribe channel sahabat ilmu mudah-mudahan diberikan kelancaran segala suatunya amin ya robbal dan untuk sobat yang belum subscribe ayo jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya oke sobat di bagian akhir disini kita sampaikan juga terakhir adalah pemilihan perguruan tinggi pemilihan perguruan tinggi ini harus disampaikan juga di essay di proposal study nah untuk paragraf selanjutnya disini berdasarkan hal-hal yang didapatkan pemohon baik perkulian jenjang serjana maupun kegiatan lain dilakukan pemohon seperti kegiatan seminar pelatihan atau bimbingan teknis matematika workshop maupun pengalaman mengajar matematika yang sudah dan sedang dilakukan dapat memberikan inovasi terhadap pembelajaran matematika artinya disini kita menyuguhkan kayak misalkan proposal kita kan menyuguhkan ya program-program apa yang kita punya yang diharapkan dapat memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi nah berkaitan dengan masalah-masalah tadi ini saya mengajukan gitu bahwa saya sudah berkuliah di jenjang serjana terus apa saja selain itu kegiatan yang sudah saya lakukan seperti ada disini saya sampaikan ada seminar, ada pelatihan juga bimtek matematika juga, workshop juga maupun ada pengalaman mengajar matematika itu sebagai bahan pertimbangan untuk RPDP apakah dia mau memberikan beasiswanya atau tidak berdasarkan apa yang saya maparkan seperti itu dimana saya akan memberikan ini dengan hal-hal tersebut itu diharapkan saya akan bisa berkontribusi memberikan inovasi terhadap pembelajaran matematika ini fokus ke bidang studinya tetapi ini intinya itu menyampaikan perguruan tingginya nah, next dulu sehingga dapat mengubah asumsi bahwa matematika itu sulit bagi sebagian orang menjadi materi yang tidak dianggap sulit lagi bahkan menjadi sebuah kebutuhan jadi inilah yang akan dirubah jadi merubah mindset terhadap image matematika terus apabila pada jenis yang pendidikan siswa merasa membutuhkan pendidikan salah satunya matematika maka akan terbentuk ini goal study yang ingin kita capai dalam essay ini itu kita ingin membentuk solusi di mana motivasi belajar itu bisa tumbuh yang dalam hal ini ya di tempat tinggal saya dulu kan karena tadi menyakup saya ambil sampelnya di daerah saya gitu nah, supaya kesadarannya tinggi dan yang tidak mau melanjutkan sekolah itu perlahan berkurang terus selain dalam proses pengajaran pemohon sudah mendapatkan ini juga kita yakinkan lagi bahwa kita sebagai pemohon itu sudah mendapatkan pengalaman dalam proses penilaian dan evaluasi pembelajaran yang dampaknya itu nanti karena tadi kan kita mau memunculkan ini kan inovasi-inovasi dan modifikasi jadi antara kalimat satu dan kalimat yang lainnya berkaitan dan modifikasi pemilihan model pembelajaran yang efektif karena kembali-kembali lagi kan ketika kita berbicara kalau saya di bidang pendidikan itu larinya lagi ke model pembelajaran terus ada pun beberapa mata kuliah ini juga disampaikan bahwa memang kita tuh benar gitu kita dapat kita dapat mata kuliah kayak filsafat saya nih filsafat matematika membaca dan membuktikan matematika struktur aljabat juga matematika diskret analisis real kapitas selesai matematika pendidikan dasar ini disampaikan bahwa benar gitu kita memahami ilmu apa aja sih yang udah kita dapat di sarjana untuk bekal kita nanti di jenjang selanjutnya dalam hal ini di serata dua gitu ya dari magister kayak gitu next di paragraf terakhir disini saya tekankan lagi karena masih intinya mau ngebawa ke perguruan tinggi yang mau diambil gitu nah dengan pengalaman-pengalaman tadi disini saya simpulkan gitu bahwa pemohon itu ingin mengambil program magister pendidikan dengan program studi pasca sadiana pendidikan matematika di Universitas Pendidikan Indonesia jadi ini sudah disampaikan perguruan tinggi mana yang akan saya ambil nah tidak hanya saya menyebutkan bahwa saya ambil disini tetapi kita harus munculkan juga fakta-fakta pendukung fakta-fakta yang menguatkan kenapa sih perguruan tinggi itu yang diambil nah disini saya sampaikan juga bahwa kampus ini itu merupakan kampus dengan prestasi yang baik kita sampaikan juga dengan bukti disini sebagai peringkat 13 universitas terbaik di Indonesia pada tahun 2019 jadi kita cari fakta-faktanya jadi kalau udah berbicara ini kan proposal studi juga kan jadi tidak hanya essay kita ngarang tetapi harus juga disertai dengan bukti-bukti pendukung gitu terus disini dimunculkan juga prestasi kampusnya juga dimana tadi kan harus ada kaitannya kan dengan institusi asal gitu bahwa memang institusi ini tuh berkaitan dengan institusi asal saya dimana institusi asal saya itu hampir 98% itu dosennya itu khususnya gitu untuk di program studi saya di pendidikan matematika itu memang berasal dari universitas ini gitu nah kayak gitu jadi disampaikan juga asal saya dari mana saya mau kuliah di mana terus pasti dengan institusi asal saya itu seperti apa nah terus saya kupas lagi disini selain sebagai dosen profesional dalam bidang pendidikan dan pengumuman pengembangan ilmu pengetahuan juga nah saya sampaikan kan karena ini adalah salah satu goals dimana mungkin tujuan kita berkuliah itu apa gitu nantinya jadi apa gitu jadi ada profesi yang akan saya ambil dimana disini profesi yang menjadi utama itu adalah dosen dimana dosen ini kita lihat dosen-dosen disana itu seperti apa lulusannya itu seperti apa gitu keahlian mereka itu seperti apa gitu disini keahlian mereka itu bisa membuat inovasi yang tadi kita kaitkan kan dengan inovasi-inovasi yang akan diharapkan itu bisa muncul setelah dapat atau setelah berkuliah disini kayak gitu disini yang diharapkan kembali lagi kan bisa mengimbangi teknologi gitu kembali lagi kan ke paragraf sebelumnya nantinya ini menyimpulkan bahwa tujuan akhirnya itu seperti apa dan saya akhiri di paragraf terakhir ini dengan fakta-fakta berkaitan dengan perguruan tinggi yang saya ambil gitu yang saya akhiri itu semua intinya itu adalah pembangunan gitu untuk memberikan kemajuan terhadap dunia pendidikan dan secara nasional kayak gitu jadi inti dari esai ini tuh dunia pendidikan sebagai bidang keilmuan dan yang diharapkan adalah bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan jadi proposal tadi itu semua tentang program studi yang sobat akan pilih alasan pemilihan kaitannya dengan provinsi yang nantinya akan sobat ambil terus bekal sobat itu berkaitan dengan study tersebut yang didapat di S1 misalkan nih udah dapet matahuliah apa jadi kita udah punya bekal gitu bahwa kita ambil S2 tuh udah bisa gitu yakin gitu punya bekal dari S1 nya terus apa manfaatnya bagi pembangunan bangsa ini jadi intinya itu ya ini ada 4 poin ini sebenarnya yang kita nanti tulis di esai proposal tadi dan mohon maaf apabila banyak kekurangan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat